Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 1931 Henry baru saja berkata, Tidakkah menurutmu aku jauh lebih tampan daripada Noel itu? Usya terdiam, dia tidak ingin peduli dengan pria yang kembali dan memakan keripik kentangnya untuk mencuri TV-nya. Kalau begitu tonton sendiri beritanya, aku di atas, Usya bangun. Tapi Henry memeluk bahunya yang kemerahan dan menekan punggungnya. Detik berikutnya Usya merasakan dingin yang tiba-tiba di jari manis tangan kanannya, dan sesuatu masuk. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah cincin berlian. Henry memakaikan cincin berlian padanya, Apakah kamu menyukainya? Tubuhnya yang panjang seperti batu giyok datang dan bertanya padanya dengan suara rendah. Usya gemetar dan kelopak matanya berkata tidak puas. Tuan, Gan, ini maksudnya apa? Proposal Anda terlalu tidak tulus, bukan? Kamu tidak berlutut dengan satu lutut. Henry meliriknya, lalu bergerak dan bangkit. Dia perlahan berlutut dengan satu lutut di depannya. Usya, menikahlah denganku. Dia cukup asal-asalan, tapi dia ingin, dan dia melakukannya. Bagaimanapun, hasilnya sama, dia akan menjadi istrinya Gu. Usya mendengarkan kalimat lamarannya yang kering dan menjawab dengan datar, Oh, aku tidak akan setuju. Pelayan itu melihat pemandangan ini dengan tidak bisa dijelaskan. Senang, dia telah melihat lamaran pernikahan, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu saja. Wajah tampan Henry tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera bangkit. Usya, kamu tidak setuju, kamu berbohong padaku untuk berlutut, apakah kamu bercanda? Pelayan di satu sisi membelalakkan matanya karena terkejut, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang memalingkan wajahnya dengan marah karena wanita itu tidak menyetujui lamaran itu. Usya memandang Henry di depannya, bibir merahnya sedikit melengkung, Emes Gu, jika kamu tidak berlutut, bagaimana aku tahu jika aku ingin berjanji padamu? Apa artinya berani mencintainya? Dia berlutut, dia tidak setuju. Henry benar-benar marah, tak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Usya mengulurkan tangannya, mencoba melepaskan cincin berlian dari jarinya. Tapi dia mencoba beberapa kali, tapi tidak bisa melepas cincin berliannya, cincin berlian sudah menempel di jarinya. Henry memberinya tatapan merendahkan, dan tertawa dingin, jangan khawatir tentang itu, kamu tidak akan bisa melepas cincin ini seumur hidup. Apa? Usya tidak percaya. Dia meremasnya beberapa kali, dan jari-jarinya yang putih lembut dengan cepat berubah menjadi merah. Tetapi cincin berlian itu tetap tidak bergerak di jari-jarinya, seolah-olah telah meleleh ke dalam darahnya. Apakah kamu lapar? Makanlah denganku. Henry meraihnya dan pergi ke restoran. Usya menggelengkan kepalanya, Aku kenyang, kamu bisa makan sendiri. Bisakah Anda kenyang dengan keripik kentang kecil? Henry menatapnya, selama periode waktu ini, dia kehilangan berat badan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia juga malas dan tidak bernyawa. Kegelisahan di hatinya melanda lagi. Dia selalu merasa, dia perlahan kehilangan dia. Henry tiba-tiba melunak. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Dan bibirnya yang tipis jatuh di rambut panjangnya dan memukulnya dengan keras. Jangan seperti ini. Sebenarnya aku sangat sedih. Bab 1932 Henry tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ada perasaan depresi di hatinya, jadi dia hanya bisa memeluknya, menggosok rambutnya, dan berbicara dengannya dengan suara bisu. Dia sedih. Pelayan melihat pemandangan ini dan tertegun lagi. Pria yang baru saja galak seperti harimau, yang sama sekali tidak memahami romansa Fenghua, tiba-tiba menjadi lembut seperti anak kecil. Tiba-tiba dia diberitahu bahwa dia hamil dan bahwa dia adalah seorang ayah, dia sangat sedih. Dia perlu dihibur, dia perlu dipeluk, Dua tangan kecil usia tergantung di sisinya, dan dia tidak memberikan respon apapun. Dia bahkan tidak bisa memperlakukan dirinya sendiri, jadi bagaimana dia masih bisa memperlakukan orang lain? Henry memeluknya erat-erat, wajahnya yang tampan ada di rambutnya, dan pipinya digosok kemana-mana, seperti anjing kecil, setelah cukup menggosok, perlahan dia melepaskannya. Apakah makanannya tidak sesuai dengan selera Anda? Saya akan memasakkan mie untuk Anda, oke? Tidak baik, usia berbalik dan ingin pergi, tapi Henry menangkapnya, membawanya langsung ke dapur, menjebaknya di pelukan meja dan dia, dan memintanya untuk menemaninya dalam memasak. Henry adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Gu. Dia jarang memasuki dapur di tempat-tempat seperti dapur. Tapi sebelum usia masih muda, dia biasa memasak mie untuknya di dapur, keterampilan memasak mie masih sangat bagus. Lengan kemeja putih digulung dua kali, memperlihatkan lengan bawah yang kokoh dan jam tangan baja yang berharga di pergelangan tangannya, dia mulai memasak mie dengan terampil, mengaduk mie dengan sumpit di satu tangan, dan menimpa usia dengan tangan besar lainnya, di pinggangnya yang ramping, dia perlahan bergerak ke bawah dan mendarat di perut bagian bawahnya yang rata. Usia juga memperhatikan gerakannya, dia dulu suka menyentuh pinggangnya, tapi sekarang dia lebih suka menyentuh perutnya. Telapak tangannya begitu besar sehingga hampir menutupi seluruh perut bagian bawahnya, dan dia bergerak perlahan di atasnya, mengelusnya dengan enggan. Usia menolak tindakan ini sedikit, mergu, bangun, sekarang aku tidak punya anak di perutku. Tangan besar Henry berhenti, dan segera kembali normal, aku memperlakukanmu sebagai anakku, bukan? Sebelum aku memintamu untuk menyentuh perutku, kamu menolak, tapi sekarang kamu tidak perlu melakukannya, kasih sayang yang terlambat selalu lebih murah daripada rumput. Henry tahu bahwa dia berbicara tentang masa lalu, dan malam itu dia menginginkannya, dia enggan di bawahnya, dan memintanya untuk menyentuh perutnya, dia tidak sabar dan mengatakan terlalu banyak wanita di luar, beberapa ingin melahirkan dia. Dia masih ingat ketika dia menatapnya dengan air mata, menangis dan tersedak, bibir merahnya bergetar, dan dengan lemah memohon untuk memberitahunya, saudara, jangan punya anak dengan wanita lain. Henry menyempitkan matanya yang tampan, bibir tipisnya kembali menyentuh wajahnya, suaranya diturunkan, dan terdengar agak serak, Usya, maaf, maafkan aku. Usya mendengus dingin, kamu pikir kamu bilang aku minta maaf, aku akan memberitahumu tidak apa-apa, jangan bermimpi. Henry K. mengelus pipinya beberapa kali dan mengganti topik pembicaraan. Usya, istirahatlah yang baik hari ini, saya mengelola pernikahan sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, ini adalah ruang pernikahan kita, itu desain dan dekorasinya, saya perlu mendiskusikannya dengan Anda. Berbicara, Henry mengeluarkan karya seni desain dari saku celananya, dan dia menunjukkan jarinya, ini adalah ruang tamu, di luar ruang tamu ada kolam renang besar, ini kamar kita, di sebelah, saya ingin memiliki kamar bayi. Usya menyela dia secara langsung, MS Gu memberiku vaksinasi dini, apakah Anda akan memiliki anak dengan wanita lain di masa depan? Bukan itu yang saya maksud. Kemudian Tuan Gu mengambil kamar bayi dan menunjukkan kepada orang yang tidak subur ini apa artinya. Tolong ganggu Tuan Gu untuk menjelaskannya padaku. Bab 1933 melihat ekspresinya yang dingin dan malas, Henry sedikit mengernyit, dan suasana di antara keduanya tiba-tiba turun. Saat ini, sederet nada ponsel merdu berdering, dan Henry menelpon. Dia tidak bermaksud menjawab, dan dia bahkan tidak meliriknya. Bapak, Gu, kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Anda akan menikah dengan saya tiba-tiba. Kakekmu, ibumu, dan ayahmu yang sedang berlibur pasti ingin meledakkan panggilanmu, kan? Henry tidak menyangkal bahwa panggilan itu memang dari keluarga Gu, tetapi dia tidak menjawab satu pun dari mereka. Usya, aku tahu kamu membenci keluarga Gu, tidakkah kamu ingin membalas dendam terhadap keluarga Gu? sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menikahi saya dan menjadi nyonya Gu saya. Usya mengaku ucapannya memang menggiurkan. Tamara pernah berkata bahwa dia adalah cinta terbaik yang dibesarkan oleh Henry di luar, istrinya, tapi Henry akan menikahinya. Putri keluarga Ye menjadi menantu keluarga Gu, Pastor Gu, Karten, dan Tamara sangat marah hingga mereka merokok. Namun, Usya perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Henry dengan mata gelapnya. Apakah menurutmu balas dendamku sudah berakhir? Tidak, ini adalah permulaan. Henry, aku tidak akan menikahimu. Jangan angan-angan, aku tidak akan menikahimu. Aku ingin balas dendam, tapi aku tidak ingin mengambil kebahagiaan sendiri dengan cara ini, karena kamu tidak layak. Saya berharap untuk mengungkapkan kebenaran suatu hari nanti, dan saya masih bisa keluar dari lumpur kotor ini. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di masa lalu dan semua hal di masa lalu, dan saya akan merangkul matahari dan menjalani hidup saya di masa depan. Henry tahu bahwa hatinya telah pergi jauh, dan dia tidak sabar untuk mengubahnya menjadi orang masa lalu. Tidak ada hal seperti itu di masa depannya. Larut malam, Usha sudah terlelap, Henry berbaring di sampingnya, tidak mengantuk, dia melihat wajah lembut dan menawan di pelukannya, dan kemudian meraih tangan kecilnya. Dia mengenakan cincin berlian di tangan kecilnya. Dia ingin melepasnya, tapi dia sama sekali tidak melihat dari dekat, jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa dinding cincin berlian itu diukir dengan beberapa huruf kecil dalam bahasa Inggris, Jlovel. Jalan adalah singkatan dari nama mereka, itu adalah cinta, cinta yang dalam yang tidak pernah dia ucapkan. Dia bertanya sebelumnya, Henry, apakah kamu mencintaiku? Cinta, bagaimana bisa kamu tidak mencintai? Cintanya datang bertahun-tahun lebih awal dari cintanya, dan itu bercampur dengan darah dan darahnya di tempat yang tidak dia kenal, dan tumbuh dengan kejam. Semua jawaban yang dia inginkan ada di dalam cincin berlian ini. Henry bangun, pergi ke kamar sebelah, menyalakan lampu dinding, dan dia mulai mencubit boneka porselen kecil itu. Dia tidak tahu kapan dia hamil, tetapi dia selalu merasa bahwa itu adalah seorang putra. Itu dia dan putranya. Aneh bahwa dia selalu merasa tidak menyukai anak-anak, tetapi sekarang dia memikirkan penampilan putranya. Dia berpikir bahwa putranya sebagian besar seperti dia, diukir dari dirinya dalam cetakan yang sama. Tetapi mata putranya akan terlihat seperti Usya, memiliki sepasang mata yang gelap dan cerah, tanpa kegelapan dan dinginnya keluar gagu, dia penuh dengan sinar matahari. Setelah meremas anaknya, Henry kembali meremas Usya dan meremas dirinya sendiri. Dengan cara ini, ketiganya bergandengan tangan. Bab 1934 Henry kembali ke kamar tidur. Usya masih tertidur, wajahnya yang pucat dan lembut berubah sedikit merah jambu. Henry meletakkan sebuah keluarga yang terdiri dari tiga porselen di tangan kecilnya, lalu membelai keningnya yang berminyak dengan mata tertunduk. Usya, jangan coba-coba tinggalkan aku, kamu dibayar kepadaku oleh keluarga Ye. Kamu tidak bisa melarikan diri telapak tanganku selama sisa hidupku. Usya sedang tertidur dan ditakdirkan tidak bisa memberikan respon apapun padanya. Saat ini, ada ding dan pesan teks datang dari ponselnya. Henry mengklik pesan teks tersebut, dan isi pesan teks tersebut adalah, jejak Wilson telah ditemukan. Henry pergi saat Usya membuka matanya. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini, sibuk mempersiapkan pernikahan dan rumah baru. Dia tidak mengambil tindakan atas opini publik di internet, ketika Usya berubah dari bintang besar menjadi pacar muda yang kaya, opini publik jauh darinya. Meskipun kemarin dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menikah dengannya, tapi sepertinya dia tidak mendengarnya, pernikahan itu semakin dekat dan dekat. Usya melihat lampu kristal di atas kepalanya dengan mata sedih untuk beberapa saat, dan kemudian duduk, ketika sesuatu tiba-tiba jatuh dari telapak tangannya ke tempat tidur. Usya menunduk dan melihat sosok porselen, Henry membuat pekerjaan tangan semacam ini sendiri untuk pertama kalinya. Seorang tuan muda yang lahir alami, seorang presiden yang mendominasi, dan seorang pria yang menikmati kehidupan material kelas tinggi dan mewah, dia tidak akan pernah mencubit semua orang, dia mencubit dirinya dan dirinya sebagai sosok yang jelek. Ada sedikit masalah di antara dua orang itu, anak yang hilang. Kelopak mata Usya bergetar, dan bagian lembut hatinya yang terdalam sepertinya terkena pukulan keras, dia mengangkat tangannya, dan ujung jarinya yang lembut dengan ringan mendarat di sosok porselen kecil di tengah. Dalam beberapa tahun terakhir kehilangan anaknya, dia bahkan tidak berani memikirkan segala hal tentang anaknya. Itu adalah luka di hatinya, dan dia merasakan sakit yang tumpul ketika dia menyentuhnya, dan dia tidak bisa menghirup rasa sakit itu. Tapi sekarang, Henry mencubit porselen kecil dan meletakkannya di sampingnya. Apakah ini bayinya? Oh ya, ini bayinya, ujung jari Usya yang gemetar mengambil sosok porselen di tangannya, matanya sangat panas, dan segera air mata mengalir deras. Saat ini dia sedang duduk di tempat tidur, memegangi porselen dengan erat di tangannya, dan dia tidak bisa menangis. Pernikahannya tiba, dan semua bangsawan kelas atas hadir. Penonton bersinar, sorotan media terus memotret, Henry memberi usia pernikahan yang sukses. Dia enggan menikah, tetapi jelas bahwa Henry tidak memberinya hak untuk mengatakan tidak. Dia dibawa ke ruang ganti pengantin wanita, dan dia mengenakan gaun pengantin yang suci dan riasan yang indah. Saat ini, terdengar suara berisik dari luar. Maaf, nyonya, Anda tidak bisa masuk. Tuan Gu telah memerintahkan Anda untuk tidak melihat pengantin wanita. Anda membuat kami sangat malu. Lancang! Ini adalah Tamara, saya ibu presiden Anda. Tidak bisakah saya melihat menantu yang ingin dinikahi oleh putra saya? Saya melihat siapa yang berani menghentikan saya hari ini. Setelah...boom! Pintu ruang ganti pengantin wanita langsung dibuka. Tamara masuk dengan kursi roda. Staff di belakang memandang usia dengan malu-malu. Nih, Gu usia yang dipanggil Nih, Gu untuk pertama kalinya. Tidak begitu terbiasa, matanya yang gelap menatapnya dengan ringan. Tidak apa-apa, kamu bisa turun. Bawahan Henry sangat berhati-hati dalam menangani urusan, sehingga anggota staff ini tidak berani turun. Bu, Gu, kalau begitu kita akan berdiri di luar pintu. Jika ada yang harus dilakukan, Anda akan memanggil kami dan Tuan Gu akan menyambut tamu di luar. Anggota staff ini keluar. Bab 1935 sekarang usia dan Tamara tertinggal di ruang ganti pengantin. Dan Tamara tidak bisa menyembunyikan rasa jijik dan bencinya padanya. Usia, kamu harus tidak tahu malu. Ibumu merayu suamiku. Gu, sekarang kamu akan menikahi putraku. Aku tidak sabar untuk melepas gaun pengantinmu. Usia mengulurkan tangannya untuk merapikan ujung gaun pengantin dan bangkit. Dia datang ke sisi Tamara, melengkungkan bibirnya, dan tersenyum. Nyonya, Gu, saya pikir Anda membuat kesalahan. Gaun pengantin saya bukanlah sesuatu yang ingin saya kenakan. Putramu yang memaksaku untuk memakainya. Saya akan senang menjadi kekasih putra Anda. Tapi putra Anda bersih keras memberi saya gelar Nyonya Gu. Nyonya Gu, Anda mengatakan saya seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam. Apa yang bisa kita lakukan? Wajah Tamara terdistorsi. Dia ingat bahwa usia sangat patuh ketika dia masih muda. Dalam kutukannya yang tajam, dia hanya akan menjejalkan anak kecilnya sendiri di kamar, dengan takut-takut tidak berani keluar. Sekarang usia telah tumbuh dewasa, dengan duri di sekujur tubuhnya, dan giginya di asah. Nyonya, Gu, aku sebenarnya sangat bersimpati padamu. Apakah Anda tahu di mana Anda gagal? Kamu selalu melakukan kesalahan yang sama, suamimu selingkuh. Anda hanya membenci mumi saya, anak Anda tidak patuh, dan ingin menikah dengan saya, dan Anda adalah satu-satunya yang datang ke pintu, seolah-olah mumi saya dan saya menghilang. Anda akan benar-benar bahagia. Faktanya, yang satu adalah suamimu dan yang lainnya adalah putramu. Tidak bisakah kamu mendisiplinkan mereka? Kebahagiaan seorang wanita tidak pernah diberikan oleh orang lain, tetapi harus dipegang di telapak tangannya sendiri. Kamu mendominasi di permukaan, tetapi sebenarnya kamu pemalu, kamu sangat menyakitkan. Tetapi kamu tidak memiliki keberanian untuk menghentikan kerugian pada waktunya. Anda selalu mengeluh tentang membenci orang lain. Putri keluarga Wen kini telah menjadi kamar kerja dalam yang gelap dan terdistorsi. Siapa yang harus disalahkan? Saya tidak berpikir siapapun dapat menyalahkan siapapun, karena Anda membuat diri Anda menjadi penampilan yang tak tertahankan seperti sekarang ini. Tamara langsung membeku, dia menatap Usya dengan tatapan kosong, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Usya. Segera dia bereaksi, mengepalkan tangannya, dan berteriak secara emosional, Usya, apa yang kamu, hak apa yang kamu miliki untuk memberitahuku tentang hidupku? Usya menatapnya dengan samar, bibir merahnya membentuk lengkungan malas, dia mengangkat alisnya dan berkata, Nih, Gu, kamu sedang terburu-buru, apa yang kamu terburu-buru? Saya, Set Usya tiba-tiba meletakkan jarinya di bibirnya dan membuat gerakan diam, dia terkeke pelan. Nih, Gu, dengar, apa yang kamu dengar? Tamara sepertinya tersihir, dia segera menahan napas untuk mendengarkan, tetapi dia tidak mendengar apa-apa. Nyonya, Gu, apakah kamu mendengar itu? Itu, suara mimpi yang hancur. Apa yang Anda lakukan terbaik di tahun-tahun ini adalah menipu diri sendiri dan orang lain, mengatakan bahwa kita tidak dapat membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Jadi hari ini, saya akan mengalahkannya sendiri. Hancurkan mimpi yang telah kau jalin untuk dirimu sendiri selama bertahun-tahun. Tamara, kau juga harus bangun. Usya tiba-tiba berteriak di beberapa kata terakhir, terutama kata-kata Tamara. Tamara hanya merasakan embusan angin dan hujan datang menghampirinya. Pada saat ini, dia benar-benar melahirkan tubuh dari anggota tubuhnya. Rasa dingin, ketidaktahuan, dan kepanikan dari masa depan membuatnya menggigil tanpa alasan. Tamara memandang Usya dengan kaget dan bingung. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan di pernikahan ini? Bab 1936, Usya, apa yang ingin kamu lakukan? Tamara bertanya dengan waspada. Usya mengangkat alisnya, bagaimana menurutmu? Tamara memiliki firasat yang sangat buruk. Dia merasa sesuatu akan terjadi di pesta pernikahan. Saat ini, suara hormat staff datang dari luar. Mergu, nyonya, dan pengantin wanita ada di dalam. Detik berikutnya pintu dibuka, dan sosok mirip giyok Henry muncul di hadapannya. Seorang anggota staff bergegas untuk melaporkan situasinya, jadi Henry muncul. Hari ini, Henry mengenakan setelan hitam yang pas. Munculnya pantangan lembut pada hari kerja memang sama, tetapi sangat berbeda. Alisnya yang tampan sangat lembut hari ini, dan matanya gelap dan cerah. Keseluruhan orang terlihat kuat dan terbuka, sedikit kegembiraan. Nah, konfirmasikan sorot mataku, akulah yang akan menjadi pengantin pria hari ini. Henry, kamu di sini tepat, cepat batalkan pernikahan ini. Usya tidak benar-benar ingin menikahimu. Saya curiga dia akan melakukan sesuatu yang buruk di pesta pernikahan. Tamara mengeluh dengan penuh semangat. Henry tidak melihat Tamara, saat dia membuka pintu, matanya tertuju pada Usya, dan dia tidak pernah membuang muka. Usya mengenakan gaun pengantin, yang dibuat khusus untuknya dari Milan, bulu-bulu tipisnya bertatahkan berlian mewah. Mereka suci dan mempesona, desain pinggang tali ikat dengan sempurna menguraikan sosok gadis muda dan kompaknya dengan sempurna. Rambut keriting panjang telah ditarik, memperlihatkan seluruh fitur wajahnya yang lembut dan cerah, mata itu gelap, malas, dan menarik. Hari ini dia dalam gaun pengantinnya sangat mempesona dan membuat orang lupa untuk bernafas dalam sekejap. Hari ini, dia adalah istrinya, Henry, yang selalu diiklankan sebagai yang belum menikah, merasakan aroma yang sebenarnya pada saat ini, dan dadanya sangat penuh, dan dia tiba-tiba memiliki rasa memiliki. Dia memberinya rasa memiliki, dia melangkah maju dan berjalan ke sampingnya, dan tersenyum dengan suara rendah. Usha, kamu sangat cantik hari ini! Dia mengambil kelopak mata yang indah dan memberinya tatapan manis, yang artinya, apa maksudmu? Apakah aku tidak cantik di saat-saat normal? Henry tersenyum tertidur, melihat kedua orang ini menggoda dan mengumpat di depannya. Tamara sangat marah hingga telinganya berasap. Dia menepuk sandaran tangan kursi roda dengan keras. Henry, kamu sangat tidak patuh. Kamu akan mati di tangan wanita ini suatu hari nanti. Suasana hati Henry sedang bagus hari ini. Dia melihat ke arah Tamara. Bu, jika kamu merasa tidak enak badan, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali. Tidak, saya tidak ingin kembali. Tamara menolak. Saat ini, staff di luar masuk, mergu, waktu yang tepat telah tiba, dan pernikahan akan segera dimulai. Henry mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meremas tangan kecil Usha yang tidak bertulang di telapak tangannya. Usha, ayo pergi, kita akan menikah. Dia membawanya keluar dengan langkah. Usha mengikuti di belakangnya dan tiba-tiba berbisik. Henry, kamu harus mendengarkan ibumu. Henry tidak berhenti, dan menjawab dengan santai. Apa? Kamu harus membatalkan pernikahannya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Henry meremas tangan kecilnya. Jangan bodoh. Usha menurunkan kelopak matanya yang tebal. Oh, lupakan saja. Bab 1937 pernikahan berkembang hari ini penuh dengan VIP. Henry membawa Usha ke atas panggung dan segera menggesek perhatian semua orang, dan semua orang tersentak. Ya Tuhan, pengantinnya sangat cantik. Semua orang telah memprediksi siapa yang akan memilih Usha. Mawar merah paling indah pada akhirnya. Saya tidak berharap itu adalah tuanku. Bapak, Gu benar-benar menikah, dan kekasihku telah menjadi bantal orang lain. Oh! Bapak, Gu dan Usha sangat kuat dan menawan saat berdiri bersama. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Saya berharap pernikahan Anda bahagia. Semua anggota kecantikan yang terkenal membuat mata iri pada Usha. Henry adalah pria paling mahal di Darenvale. Lembut dan pantang menyerah. Saya tidak tahu berapa banyak mimpi kamar kerja harum yang telah dia masuki. Kini Usha telah resmi melangkah ke dalam keluarga kaya dan berubah menjadi seorang nona muda. Tentu saja, semua pria memandang Henry dengan iri. Sebagai laki-laki, mereka harus mengakui bahwa Henry bisa bermain di kota. Menikahi mawar merah Usha benar-benar berkah. Pada saat ini, pembawa acara naik ke atas panggung. Tamu-tamu yang terhormat, selamat datang untuk bergabung dalam pernikahan hari ini. Sekarang waktu yang baik telah tiba, mohon calon pengantin. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, Usha tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Pengantin wanita tiba-tiba mengucapkan dengan suara nyaring, dan mata penonton menyikat dan berkumpul padanya. Henry menatap wanita di sebelahnya. Usha, ada yang ingin dikatakan sampai pernikahan selesai. Dia mengangkat matanya yang gelap untuk menatapnya, dan melengkungkan bibir merahnya. Jangan gugup, aku hanya berpikir bahwa hari ini adalah pernikahan kita. Semua orang akan ada di sini, ibu dan kakekmu ada di sini. Tetapi ayahmu belum datang. Berbicara tentang karton, Henry sedikit mengernyitkan alis pedangnya, yang berarti, apa yang akan anda sebutkan tentang hal-hal yang tidak menguntungkan di hari pernikahan kita. Setelah insiden terakhir terjadi, Henry melemparkan karton ke luar negeri. Makanannya enak di luar negeri, tetapi orang-orangnya menjaganya. Karton tidak punya kebebasan, apalagi pulang. Aku telah mengundang ayahmu kembali, Usya berkata pada saat ini. Karton kembali, ekspresi Tamara di bawah berubah. Dia tidak menyangka bahwa karton akan diundang oleh Usya untuk kembali. Wajah penatua Gu sangat suram, tetapi dia tidak berbicara, matanya berlumpur dan jauh jangkauannya. Tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, dia hanya memperhatikan perkembangan situasi dengan tenang. Dengan ledakan pada saat ini, pintu ruang perjamuan didorong terbuka, dan karton datang. Karton benar-benar kembali. Tamara segera memutar kursi rodanya. Karton, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu? Dia tidak datang sendiri. Ada beberapa polisi penegak hukum di sekitarnya. Borgol polisi ada di tangannya. Jelas, dia ditangkap. Kamu, kenapa kamu menangkap suamiku? Biarkan dia pergi. Tamara memandang petugas polisi ini dengan kaget, tercengang. Pada saat ini, seorang polisi menunjukkan surat perintah penangkapan. Karton diduga melakukan pemerkosaan yang disengaja 3-20 tahun yang lalu. Untuk kasus pembunuhan Rep 3 dan kecelakaan mobil. Kami menangkapnya menurut hukum dan membawanya kembali untuk diselidiki. Apa? Penonton tersentak. Semua orang curiga bahwa mereka mengalami halusinasi pendengaran. Mengapa Karton? Melanggar hukum. Ekspresi Tamara berubah drastis. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang akan dia lakukan itu? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kapan dia melakukan Rep 3? Kecelakaan mobil apa? Pembunuhan apa? Tamara tahu bahwa Karton memiliki banyak kasih sayang untuk wanita di luar. Tapi dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Dia tidak percaya, benar-benar tidak percaya, Henry mengerutkan kening, dan kemudian dia merasa tangan kecil di telapak tangannya itu diam-diam diambil, dan Usha melangkah maju. Mrs. Gu, apakah kamu tidak mengerti? Maka aku akan menjelaskannya kepadamu. 20 tahun yang lalu, Karton membiarkan sopirnya membeli kipas angin di pasar gelap, kemudian menutup hidung dan mulut ibu saya dengan obat dan secara paksa membawanya ke hotel dengan maksud melakukan tindakan asusila. Bab 1938 murid Tamara menyusut dan memandang Usha dengan kaget dan ngeri. Dia dengan cepat menjadi marah. Usha, omong kosong apa yang kamu bicarakan, apakah Anda berani menyebutkan hal-hal saat itu? Kamu tidak takut orang lain tidak akan mengenal ibumu? Rubah betina yang S3 ducat suamiku. Adegan menangkap rep tiga di hotel saat itu adalah rintangan yang tidak bisa dilewati Tamara dalam hidupnya. Dia sepertinya terinjak-injak, dan seluruh orang gelisah dan wajahnya berubah. Dia memukuli kakinya yang telah dihapuskan selama bertahun-tahun, matanya memerah. Itu ibumu yang membujuknya, memimpin bos ke hotel untuk membuka kamar. Setelah saya keluar, saya mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat. Penampilan yang saya miliki adalah berkat mumi Anda, apakah Anda masih berani menggigitnya? Usha ingin melangkah maju, tapi pergelangan tangannya yang ramping tergenggam erat oleh telapak tangan besar yang diikat dengan baik. Henry menatapnya, matanya yang gelap dipenuhi dengan sedikit ketidaknyamanan. Usha, cukup. Usha berhenti, dia mengangkat wajah kecil yang cerah dan tidak mencolok untuk menatapnya. Henry, apakah kamu takut? Takut, kata ini membuat alis tampan Henry tenggelam. Bukankah dia, Usha memiringkan kepala kecilnya, mengedipkan kelopak matanya, dan menatapnya? Bukankah itu alasanmu mengulurkan tangan dan mendorongku ke neraka? Setelah Anda mengetahui, putri pendosa tiba-tiba tidak bersalah. Di masa depan, alasan apa Anda harus mendominasi saya dan tidak melepaskannya? Mata hitam dingin Henry dengan cepat bercampur dengan warna tinta tebal, yang dingin dan berbahaya. Pada saat ini, Usha menarik pergelangan tangannya dari telapak tangannya sedikit, dengan kuat dan kuat. Drama besar ini mengejutkan para VIP di antara penonton, dan semua orang membicarakannya. Apa yang terjadi? Sepertinya keluarga Gu Ye punya cerita. Tidak tahukah kamu, keluarga Ye adalah keluarga politisi tingkat tinggi lebih dari 20 tahun yang lalu. Ayah Usha Seldon dan saudara laki-lakinya Wilson adalah toko besar di Darenvale. Belakangan, keluarga Ye bangkrut dalam semalam, dan orang-orang baru di dunia bisnis keluarga Gu mengadopsi Usha, mutiara dari telapak tangan keluarga Ye. Usha turun dari panggung, matanya yang gelap menatap Karten dengan dingin, dan dia dengan tegas berkata, Karten, menghadapi istrimu Tamara, yang telah gila selama bertahun-tahun, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Karten, yang namanya disebutkan, dengan cepat berteriak dianiaya, Saya tidak punya, semua ini konspirasi, Tam, kamu harus percaya padaku, Kamu harus meminta pengacara untuk membebaskan saya dengan cepat, saya tidak ingin tinggal penjara, itu bukan untuk manusia. Karten adalah orang yang sangat egois, dan inilah saatnya baginya untuk tidak memiliki rasa malu atau penyesalan. Tamara menatap Usha dengan kesal, Usha, kamu dengar itu, suaminya bilang dia dianiaya, kamu hanya fitnah, itu adalah serangan pribadi, aku akan meminta pengacara untuk menuntutmu. Tamara dengan cepat membalas, Usha membuat lengkungan samar dari bibir merahnya. Mrs. Gu, aku tahu kamu tidak akan percaya, jadi aku membawa seseorang. Siapa? Pada saat ini seorang pria berbaju hitam keluar, dia mengulurkan tangan dan melepas topinya. Nyonya, apakah Anda ingat saya? Tamara menatap pria berbaju hitam. Apakah Anda, pengemudi Glenn? Sopir Glenn mengangguk. Nyonya, Glenn, kemana saja kamu selama ini, aku tidak melihatmu lagi saat kakiku patah. Kamu, kenapa kamu tidak punya tangan? Tamara bertanya, melihat lengan baju Glenn yang kosong. Pria ini adalah pengemudi eksklusif Karten dan Tamara. Dia rajin dan praktis. Selama Tamara keluar, dia mengambil mobilnya. Bab 1939 usia Glenn lebih muda dari Tamara, tapi dia tidak melihatnya selama beberapa tahun ini, dan penampilan lamanya tidak pada tempatnya. Nyonya, lengan saya patah, saya ditekan selama ini, itu semua, dia yang melakukannya. Glenn menunjuk Karten dengan marah. Karten sangat menghindari Glenn, di mata Glenn yang marah, dia mengelak dengan hati nurani yang bersalah. Orang-orang tua itu hampir ditangani oleh Karten saat itu, pembantu lula yang dipukul sampai mati adalah ikan yang lolos dari jaring, begitu pula Glenn. Tanpa diduga, Glenn ditemukan oleh usia, sehingga Karten sedikit panik saat polisi mendatangi pintu. Tamara memandang Karten, Glenn, mengapa Karten menganiaya Anda, dia, tidak ada alasan. Karena obsesi yang gana saat itu, saya membeli obat S3X di pasar gelap, akulah yang membuat ibu usia tertegun, dan aku mengirimnya ke hotel, saya adalah saksi langsung kejadian itu tahun itu. Tamara sudah tertegun. Dia memandang Karten dan kemudian ke Glenn. Glenn, apa yang kamu bicarakan omong kosong, apakah Anda dibeli oleh usia, berapa banyak yang dia berikan padamu, kamu? Glenn langsung mengeluarkan buktinya. Nyonya, ini rekaman Karten yang meminta saya membeli narkoba, dan screenshot saya pergi ke pasar gelap, saya menyimpan hati ekstra untuk menyelamatkan hidup saya. Tamara dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil tangkapan layar dan rekamannya. Saat dia melihat screenshot, tangannya sudah gemetar, tapi dia masih tidak percaya, dia membuka rekamannya. Dalam rekaman tersebut, suara Karten dengan cepat dilewatkan. Glenn, pergi ke pasar gelap dan beli beberapa obat. Glenn, Pak, apa yang Anda lakukan dengan obat itu? Istri Seldon, menantu perempuan Ye Family. Saya telah memikirkannya selama bertahun-tahun. Aku mengenalnya lebih dulu. Tetapi dia mengabaikanku dan menjadi tidak bisa didekati. Saya ingin Anda membeli beberapa obat untuk merawatnya. Kalau begitu bawa dia ke hotel, aku ingin menjemputnya. Hehehe, Karten tertawa sepele dan licik. Tuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini, jika wanita itu mengetahuinya? Mengapa harus menyebutkannya kepada Tamara? Apakah aku akan menikahinya jika bukan karena pernikahan keluarga? Aku sudah membencinya. Setiap kali aku menyayanginya, aku membayangkan bahwa aku mengutamakan nyonya Ye di bawahku. Dengan bunyi pop, pena perekam di tangan Tamara langsung jatuh ke tanah. Pupil matanya terus menyusut dan membesar, dan kepalanya berdengung. Dia selalu mengira itu adalah ibu usia selama ini. Dia menarik suaminya, dan dia menghitung semua kemalangannya di keluarga Ye. Dia telah membenci keluarga Ye selama bertahun-tahun, dan dia sudah menjadi kebiasaan. Tapi sekarang semuanya sudah terbalik. Ternyata tindakan menangkap pengkhianat saat itu hanyalah tindakan yang disengaja atas pengarahan diri dan penampilan Karten. Karten menginjak-injak istrinya ke dalam debu. Mata Tamara merah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Karten. Karten, apakah ini nyata? Kamu sangat menyakitiku, kenapa kamu tidak mati? Mengatakan bahwa dia mendorong kursi rodanya dan langsung berlari ke Karten. Tapi Karten tidak bodoh, dan sangat fleksibel untuk menghindarinya. Dengan keras, kursi roda itu membentur dinding, dan Tamara berbalik. Nyonya, Gu, semua orang berseru. Bab 1940 Tamara berbalik dari kursi roda, membenturkan dahinya ke dinding, dan darah segera mengaburkan matanya. Dia juga memasuki momen paling memalukan dalam hidupnya. Ibu, Henry melangkah maju dan mengulurkan tangan dan memeluknya. Dia menatap Karten dengan mata merah, bibirnya bergetar, dan dia tiba-tiba tertawa, hahaha, tersenyum. Dan kemudian air mata di matanya keluar, dan air mata yang mengalir deras itu terus mengalir, turun. Dia menangis dan tertawa seperti orang bodoh. Mungkin, dia menertawakan seluruh hidupnya, segera, dia tidak muncul dalam satu napas dan langsung pingsan. Adegan itu agak kacau, dan semua orang membicarakannya, dan staff berseru, siapkan mobil, dan kirim Nyonya ke rumah sakit. Henry memeluk ibunya, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan mata dingin Karten tertuju padanya. Karten tidak peduli dengan hidup atau mati Tamara, tetapi dia sangat peduli pada Henry putranya. Karena kemakmuran dan kekayaan kehidupan berikutnya bergantung pada putra ini. Sekarang dia berlari ke mata Henry, mata gelap Henry, seperti dua jurang kecil yang berbahaya dan menakutkan, sepertinya menelannya. Ah, Henry, aku tidak bersalah, ibumu menabraknya sendiri, dan... Dan Usya, Karten menunjuk Usya dengan sangat marah, ini semua miliknya, dia melakukan semua ini? Henry, Usya sama sekali tidak ingin menikahimu, dia hanya menunggu untuk menghancurkan keluarga kita di pernikahan ini. Staff medis datang, Henry menyerahkan Tamara yang tidak sadarkan diri kepada staff medis, lalu dia bangkit dan berjalan menuju Usya. Usya tidak menunjukkan ekspresi apapun selama seluruh proses, hanya menonton dengan mata dingin. Tamara adalah wanita yang menyedihkan dan penuh kebencian, dia tidak memiliki simpati padanya. Henry datang ke Usya, fitur wajahnya yang tampan tertutup kabut, apakah pengemudi Glenn ini yang kamu temukan? Usya mengangguk, ya, itu nomor telepon yang diberikan Presiden Sane kepada saya. Saya berhasil melewatinya, ketika Karten bergegas membunuh Glenn, Presiden Sane secara pribadi membantu. Sebenarnya, ada satu saksi lain, dan itu adalah pembantu kami lula dari keluarga Ye. Hanya saja dia mengaku kepada saya, dan segera dia dipukuli sampai mati di depan mata saya. Henry menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah, apalagi yang ingin kamu katakan padaku? Tidak apa, ayah dan ibuku terlibat dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan kembali setelah kejadian di hotel. Saya menduga bahwa kecelakaan mobil itu buatan manusia. Saya telah melaporkan kasus ini dan ingin melanjutkan proses lagi. Saya ingin Anda semua mengembalikan semua nyawa dan darah orang-orang. Henry tanpa ekspresi, membuat orang tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan, selesai. Usa menatapnya tanpa berbicara. Setelah itu, kami akan melanjutkan pernikahan, dan kami akan menunggu sampai pernikahan selesai. Dia akan melanjutkan pernikahan. Seluruh hadirin tersentak, dan menatap Henry dengan kaget. Keluarga Usa dan Gu berada dalam situasi seperti itu. Dia masih berpikir untuk menikah. Mantan orang yang belum menikah memiliki oksesi yang begitu dalam dengan pernikahan. Henry mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk memegang tangan kecil Usa. Tapi... Tapi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!